Halo semuanya, kembali lagi di FDW Plants Nah, kali ini aku bakalan ngejelasin mengenai Syngonium Green Splash Nah, Syngonium Green Splash ini yang warnanya seperti ini Jadi, warna dasarnya itu hijau dan ada total-total warna hijau yang lebih tua Jadi, warna dasar hijau muda ada total-total warna hijau tua Oh iya, ini lebih jelas ya Nah, jadi motif setiap daun itu selalu beda ya Jadi, ada yang seperti ini Kemudian, ada yang seperti ini Ini kalau di luar negeri namanya Syngonium Gregos Yang ingin saya jelaskan dengan tanaman ini hari ini Ini sebelahnya hijau tua, sebelahnya hijau muda Sebenarnya saya sangat suka dengan tanaman ini Tapi, ada masalahnya Kalau tanaman ini ternyata dia suka di tempat yang lebih adem atau dingin Jadi, kalau di lokasi saya itu kan di Tangerang Itu lebih hangat dan panas Jadi, ketika saya adopsi pertama kali itu tanamannya masih seperti ini Masih bagus Tapi, lama-kelamaan tanamannya ini berubah motifnya Menjadi lebih polos Nah, ini satu Dua Ini juga ada daun kecilnya Tiga Motifnya benar-benar menghilang Ada, tapi terlalu sedikit ya Untuk tanaman yang gede seperti ini Nah, padahal tanaman ini bagus sekali menurut saya Apalagi saya suka Syngonium yang ada motifnya Ini Syngonium yang termasuk bagus menurut saya Tapi, ternyata lama-kelamaan setelah dia beradaptasi di Tangerang Warnanya itu menghilang Benar-benar menghilang Nah, saya juga cross-check ke beberapa teman saya Yang lokasi rumah itu di sekitar Jakarta Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya Ternyata mereka juga mengalami masalah yang sama dengan yang saya hadapi Ternyata memang tanaman Syngonium Greenspress ini harus berada di tempat yang memiliki iklim yang sejuk Contohnya di Malang Kalau tanaman ini ada di Malang Rata-rata semua motifnya itu keluar Dan warna hijaunya itu lebih pekat lagi Sementara kalau di sini yang keluar adalah warna kemerah-merahan Seperti ini Tanaman ini Kalau dilihat Ini daun tua ya Sudah pernah saya cacah satu kali Nah, atasnya itu Saya kasih ke ibu saya yang ada di Bengkulu Jadi, saya mau memastikan apakah tanamannya Kalau ditaruh di sana bisa menjadi hijau lagi Karena di sana dicurup itu dataran rendah Sementara rumah saya dataran tinggi Nah, ini ketika keluar tunas yang baru Tunas yang baru yang itu Yang benar-benar seperti ini Sangat berbeda dengan yang ini Ini dengan ini sungguh beda ya Nah, buat yang saya mau wanti-wanti Untuk yang pengen beli tanaman synonym green splash Itu usahakan Kamu sudah tahu dulu bahwa Lokasi rumah kamu itu adem Ini sudah saya akal-akali ya Maksudnya sudah saya taruh di antara pot yang bawah Tidak terkena cahaya matahari Namun masih saja mungkin karena suhunya yang panas disini Namun masih motifnya tidak juga keluar Ini sebenarnya satu lagi synonym yang sama dengan ini adalah synonym mojito Synonym mojito itu kalau dilihat motifnya itu bagus ya Jadi, warna dasarnya itu warna putih Total-totalnya itu warna hijau Nanti saya tunjukin gambarnya Nah, itu juga dua tanaman yang sama persis seperti green splash Jadi, kalau tanamannya diadopsi Itu pasti warnanya berubah menjadi hijau Itu teman-teman saya juga banyak yang mengalami Nah, bagaimana caranya Kalau untuk mojito Itu cara mengembalikan ke motifnya awal Itu bisa dipotong Ketika sudah besar dipotong Nanti keluar motifnya Motifnya bagus lagi Tapi, kalau sudah mulai besar lagi Motifnya akan hilang kembali Jika dia berada di tempat panas Nah, ini berbeda dengan synonym green splash Kalau green splash ini tetap akan berwarna Seperti ini Atau motifnya hilang Sebenarnya sangat disayangkan Tapi, mau bagaimana lagi Karena saya ada di sini Nah, ini juga tumbuhnya menghadap ke situ Karena saya taruh di rak bawah Jadi, dia mencari sinar matahari Ini nanti tanamannya Akan saya pisahkan kembali Ini daun tua ya Ini nanti saya coba pisahkan lagi Mau lihat apakah setelah dipisahkan nanti Dia akan tetap tumbuh tunas yang tidak minor lagi Atau dia akan tumbuh tunas yang berbeda Soalnya ini kan berbeda dengan si monstera varigata Kalau monstera varigata itu Dia tergantung gennya Dan letak corak pada bonggolnya Kalau bonggolnya menor atau gennya bagus Maka yang keluar akan bagus Kalau monfar itu Semakin banyak cahaya Maka semakin bagus coraknya Tapi, berbeda dengan green splash Ini sudah saya uji coba Katanya ada yang taruh di bawah rak Di bawah rak juga tetap tumbuhnya seperti ini Saya taruh di bawah sinar matahari juga tambah Jadi seperti ini Dan sudah saya coba berbagai cara lainnya Biar ketika disungkup juga pernah Maksudnya masukkan ke dalam box Itu juga sudah pernah Namun hasilnya tetap seperti ini Jadi, buat yang lokasi rumahnya Ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi Atau daerah yang panas Itu siap-siap Sinonium green splashnya Motifnya akan hilang Itu wajar saja Kalau menurut saya Karena dia sepertinya tanaman yang tidak cocok Di lokasi yang panas Dia tumbuh tetap subur Tapi yang terganggu hanya motifnya Motifnya tidak keluar sama sekali Bagi kita yang mengadopsi tanaman Karena motifnya bagus Itu pasti agak sedikit kecewa Karena kita mau motifnya keluar lagi Namun kalau motifnya tidak keluar Terserah kalian Mau kalian coba adopsi lagi Kalau saya sudah cukup satu kali saja Saya punya Sinonium green splash di rumah Cukup satu saja Karena kalau ada dua, tiga seperti ini Nanti bisa stress Jadi bukan Plans make people happy Tapi malah depresi Jadi itu dia penjelasan saya mengenai Sinonium Green splash Besok-besok juga bisa saya jelaskan mengenai koleksi Sinonium saya Yang ada di rumah Atau bagaimana cara propagasi Sinonium Sinonium ini saya sukanya juga Dia termasuk tanaman yang bandel Dengan akar yang cimit Seperti ini tadi Ini tetap bisa hidup Asal akarnya sudah aktif dulu Nanti saya taruh di air Yang ini untuk beberapa hari Setelah saya taruh di air Nanti baru saya Pindahkan ke media lumut Ini perbandingan Sinonium saya yang baru Sama yang kecil Ini beli karena harganya dulu Sempat mahal Yang ini sudah saya beli Satu pot Karena suka dengan motifnya Tapi motifnya ternyata tidak Keluar di Jakarta Panas Dan dia beradaptasi Dengan semakin mengeluarkan Warna merahnya Dan hijaunya hilang Padahal yang bagus itu Yang seperti ini Hijaunya Hijaunya bagus kan Benar-benar motifnya Kayak T24 Ini satu Ini Saya suka sebenarnya motif yang ada Wattro-wattro-wattro Seperti ini Ya tapi tidak keluar disini Mau diapakan lagi ya Oke saya rasa Sekian video dari saya Terima kasih sudah menyaksikan Bye Selamat menikmati